Intro Lintas Manwa kembali ke hadapan Anda Sejak 2 hari terakhir SDN Gambu 7 Kabupaten Banjar terendam banjir Akibatnya ruang kepala sekolah dan beberapa ruang kelas terpaksa harus dikosongkan Sementara sekolah lainnya seperti SDN Kertak Hanyar 1 dan 2 Serta 1 dan 3 juga mengalami hal yang sama Para murid SDN Gambu 7 Kabupaten Banjar ini terpaksa menggunakan sendal untuk berangkat ke sekolah di Gang Antasari Alasannya karena kondisi jalan menuju sekolah mereka sejak 2 hari terakhir tergenang air hingga lutut anak SD Tak hanya di bagian jalan depan menuju sekolah, genangan air juga sudah masuk ke bagian ruang kepala sekolah Hingga ruang kelas yang terpaksa harus dikosongkan dan dipindahkan ke ruang lainnya yang tidak tergenang air Kepala SDN Gambu 7 Jainab menyatakan kondisi ini menjadi langganan setiap tahun apabila musim penghujan tiba Dengan kondisi tersebut murid dan guru berharap ke depan ada perhatian dari Dinas Pendidikan Untuk dapat memperbaiki dan meninggikan lantai kelas dan ruang kepala sekolah sehingga kondisi tersebut tidak akan terjadi lagi Melihat keadaan di ruang lingkup di SDN Gambu 7 ini, ini memang langganan setiap tahunnya Jadi jalan menuju ke SDN Gambu 7 setiap tahunnya ini sudah keadaan banjir Jadi anak-anak setiap pas kena banjir ini selalu pakai sedar jepit Sampai air surut bu ya? Sampai air surut, di ruangan kepala sekolah, ruangan kelas 1-2 kelas, ruangan kelas 2-1 kelas Karena sudah di bawah, bangunannya sudah di bawah yang sebenarnya Kalau ada yang dulu-dulu kan masih di atas, ini sudah di bawah Karena bangunannya kelas 1 sama ruangan kepala sekolah ini turun lantainya sudah 16 16, supaya ruangan yang kelas 1, ruangan kepala sekolah, ruangan kelas 2 ini diangkat Supaya jangan keadaan banjir lagi Sekolah pakai apa tadi? Pak sendal Kenapa jadi pakai sendal? Karena banjir dan sekolahnya juga Banjirlah Banjir Jainab menyebut pihaknya hanya bisa berharap Genangan air cepat surut Sehingga para muridnya juga tidak terserang penyakit gatal-gatal Rejali Apandi, Banjar TV Beginilah kondisi halaman sekolah SDN Kertak Hanyar 1 dan 2 Serta 1 dan 3 di kawasan Jalan Pemurus Selasa Pagi Beberapa murid tanpa asik bermain air dan beraktivitas di halaman sekolah Yang sedang tergenang air setinggi mata kaki Di antara murid ada juga yang merasa terganggu dengan kondisi tersebut Selain tak bisa melaksanakan upacara Juga tak bisa berolahraga seperti biasa di halaman sekolah Dengan kondisi seperti itu Memaksa mereka turun ke sekolah hanya menggunakan sendal Meski kondisi ini tidak mengganggu proses belajar-mengajar Karena air tidak masuk ke ruang kelas Namun genangan air kali ini dirasa paling parah terjadi Dibanding tahun-tahun sebelumnya yang kedalaman airnya semakin tinggi Hal tersebut seperti disampaikan Kepala SDN Kertak Hanyar 1 dan 3 Haji Saadudin kepada Banjar TV Ya, kondisi SDN Kertak Hanyar 1, 2 dan 1, 3 pada saat ini Dalam keadaan kondisi banjir luar biasa daripada tahun yang lalu Artinya tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun kemarin Mungkin sudah berapa hari kondisi seperti ini Pak? Yang lebih parah ini mulai hari Senin Sampai hari ini 2 hari Bati Selang-Senin Selasa Akhirnya kami tidak bisa ubacara hari Senin kan Karena dalamnya luar biasa Dan para siswa menggunakan sandal bala Terpaksa di bala Semuanya terpaksa menggunakan sandal Jadi tidak bisa pakai sepati Karena tinggi di dalamnya luar biasa Di atas mata kaki kan Murid dan guru berharap Adanya pembenahan terhadap kondisi yang terjadi saat ini Agar ke depan tak lagi mengganggu berbagai aktivitas Yang harus dilakukan sekolah Kejaliapan di Banjar TV Kepala Unit Pelaksana Teknis OPT Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar Pemerintah Kabupaten Banjar membenarkan Saat ini SDN Kertak Hanyar 1 dan 3 tergenang air Menurut Haji Yuryansah ada sekitar 29 sekolah Dalam wilayah binaannya Yang terdiri dari wilayah Kertak Hanyar dan Tatah Makmur Berdasarkan pantauannya Kondisi sekolah yang tergenang air ada 2 Yang di SDN Kertak Hanyar 1 dan 2 Serta 1 dan 3 Dalam satu lingkungan kompleks sekolah Pemerintahan wilayah Kecamatan Kertak Hanyar sih Itu 2 wilayah membawahi untuk Kertak Hanyar Sama Kecamatan Tatah Makmur Untuk jumlah sekolah yang kami layani Itu untuk ISD 29 sekolah Selama ini sih laporan dengan kami belum pernah Belum ada Barangkali kalau memang ada tahun ini aja yang ada sih Itu dimana tuh Pak? Yang pantauan kami Tapi laporan dari sekolah kan memang gak ada lapor Sama ini baik dengan bapak pengawas Begitu kan Belum ada Cuma kami mantau jemput bola langsung Melihat itu di SDN Kertak Hanyar 1-2 dan 1-3 Karena itu satu kompleks Yang di jalan pemurus Berdekatan dengan Hotel Amaris Dengan kondisi tersebut Pihaknya hanya bisa melakukan pendataan Dan rencananya Hal itu akan dimusawarahkan Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Untuk dicarikan solusinya Rejali Apan di Banjar TV Terima kasih telah menonton perhatikan